Intro Militer Rusia merilis rekaman serangan mendadak kru tempur SO-35S dari distrik barat menghancurkan fasilitas infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Ukraina selama operasi militer khusus 12 Agustus 2022, pesawat operasional taktis diterbangkan dari lapangan terbang sementara untuk menyelesaikan misi mereka Awak pesawat tempur SO-35S terus menghancurkan target musuh menggunakan berbagai senjata udara selama misi penerbangan Pilot menggunakan peluru kendali presisi dari berbagai kelas udara-kudara dan udara kepermukaan untuk menghancurkan pesawat angkatan bersenjata Ukraina, stasiun radar, dan kompleks pertahanan udara Jet tempur Sukhoi SU-35S adalah pengembangan dari Sukhoi SU-27 yang pertama kali dipamerkan awal 1990 oleh militer Rusia SU-35S didesain tidak hanya sebagai pesawat tempur, tapi juga jet pencegat Kemudian SU-27 yang ditingkatkan diberi kemampuan baru untuk mengendalikan senjata presisi terpandu Untuk mengaktifkan kemampuan ini, radar udara baru dipasang di jet Sistem kontrol senjata dan badan pesawat juga dimodifikasi menambahkan sayap canard Sukhoi SU-35 hasil pengembangan SU-27 pertama kali lepas landas dari lapangan udara Ramenskai di Institut Penelitian Penerbangan Kromov pada Februari 2008 Saat pertama kali didemonstrasikan, pengamat militer menculukinya pesawat tempur UFO dari Rusia Jet tempur awalnya diberikan nama Sukhoi SU-35BM dan kemudian berganti nama menjadi SU-35 untuk pasar ekspor Setelah angkatan udara Rusia tertarik pada model baru, varian Sukhoi SU-35S muncul Dengan indeks S secara tradisional menandakan versi yang khusus di pesan Kementerian Pertahanan Rusia Angkatan udara Rusia langsung memborong 48 pesawat tempur SU-35S Su-35 menawarkan serangkaian fitur dan kinerja yang membuatnya hampir menjadi jet tempur generasi kelima Sukhoi SU-35S membawa meriam 30mm memiliki 12 titik keras dan dapat mendeteksi target lebih dari 400 km Sementara radarnya dapat melacak hingga 30 target secara bersamaan Pesawat tempur ini memiliki jangkauan lebih dari 3.500 km tanpa pengisian bahan bakar Fitur menonjol pesawat tempur generasi keempat yang paling kuat di dunia termasuk mesin avionik dan radar baru Mesin pesawat bisa bertahan dengan total perkaraan hidup meningkat dari 1.500 jam menjadi 4.000 jam Seperti yang ketiga selamat menikmati selamat menikmati